Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny jadi kali ini kita akan masuk ke proses pembuatan animasi movie di Lumion ya dan ini adalah proses terakhir dari keseluruhan proses produksi animasi ini nah tapi nanti akan ada lagi setelah render ini kita akan masuk ke proses post-production di Adobe Premiere Pro tapi untuk proses produksinya ya terakhir ini pembuatan movie-nya Oke tanpa panjang panjang lebar lagi saya akan lanjut Nah jadi di sini teman-teman bisa lihat dari progress kita terakhir saya sudah menambahkan beberapa elemen di sini jadi ada beberapa tambahan orang kemudian ada bunga-bungaan kemudian ada air mancur di sini nah untuk efek air mancur kemudian disini ada ada kayak apa namanya kabut ya fog ini kita bisa cari di sini di spesial efek ya dan di place object di sini kita bisa pilih ada beberapa model air mancur yang bisa ke atur-atur pilih kemudian sini ada api ini kalau kamu perlu dan kemudian dari sini default Oke silakan beresplorasi jadi untuk visual efek teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa template efek yang sudah disediakan oleh Lumion Nah jadi karena settingannya sudah lengkap sini jadi langsung saja kita masuk ke printer movie jadi kita akan masuk ke sini nah sini sebelumnya saya jelaskan ada tiga output yang bisa kita pilih yang pertama adalah foto ini apabila teman-teman mau outputnya berupa still image ya jadi bisa dipilih foto di satu frame saja kemudian kalau mau animasi larinya ke sini di movie kemudian yang ketiga ini agak advance sedikit jadi ini keluarannya adalah image 360 jadi akan pernah lihat itu di Facebook atau di media sosial itu eh satu gambar tapi ketika kita gerakin HPnya gambarnya ikut gerak Nah itu itu menggunakan teknik render ini bisa jadi dia merender keseluruhan dari sini nih dan ketika kita upload ke media sosial itu device-nya kalau kita puter dia akan ikut puter Nah itu menggunakan yang ketiga ini tapi itu agak advance ininya tekniknya nah nah jadi kita akan masuk ke movie aja dulu jadi saya klik movie nah kita akan masuk ke layar seperti ini jadi yang pertama kita lakukan untuk membuat sebuah animasi atau movie adalah mengklik record kemudian saya akan membuat keyframe ya semuanya itu kita tinggal pilih posisi awal dan posisi akhir bisa lebih dari dua sih iklimnya cuman saya rekomen teman-teman kalau misalnya mau bagus eh dan kameranya smooth gitu itu gerakannya halus itu jangan lebih dari dua saya pun kalau misalnya memang terpaksa banget baru bisa lebih dari dua keyframe tapi kalau mau biasanya sih cuma dua aja cukup dua keyframe awal dan akhir itu udah cukup nanti kita gabungin lagi di post-production oke jadi saya akan tentukan posisi awalnya saya mau gerakannya turun gitu saya jadi saya akan taruh di atas pohon dulu kameranya ke bawah tetap ngadepnya kegak sebuah kemudian saya akan take foto tapi di sini saya akan atur dulu Hai vokaleng ya sini ada bar gitu nah ini ini mengatur eh panjang pendeknya lensa jadi semakin ke kiri semakin pendek eh jaraknya itu akan membuat dia wide ini lensa wide nih nah cuman kelemahan lensa wide itu jadi di pinggir pinggiran itu jadi agak ada distorsi nah lihat nih anak kecil ini jadi peang gitu itu karena memang efek dari lensa wide itu seperti itu jadi biasanya kalau mau tampilannya normal itu biasanya di sekitar 30 itu sama dengan lensa mata manusia oke jadi saya akan mundurin dikit kira-kira seperti itu dan mungkin maju ya W W W W kemudian saya turunin kemudian saya turunin kameranya dan saya putar saya klik kanan dan turunin lagi nah kemudian dikit nah sampai disini kemudian baru saya akan take foto nah ini kalau kita mau ngetes disini bisa pencet play nah jadi gerakannya seperti itu ini gerakan crane down namanya jadi dikrain gitu yang gerakannya turun nah kemudian di sini ada clip duration nah ini kita sepertinya 4 detik itu terlalu cepat jadi akan saya naikin sampai kira-kira 8 detik 12 kelamaan eh 8 detik saja lalu kalau udah ini diklik back kita bisa tes sekali lagi di sini ya jadi gerakannya seperti yang teman-teman melihat itu halus ya smooth gerakannya nah nah kemudian sekarang kita akan tentukan Hai eh output hasil output dari render kita ini masih standar sekali jadi disini sudah disediakan banyak sekali efek oleh Lumion bahkan dari Lumion 7 kalau nggak salah ini sudah ada beberapa preset yang yang sudah disediakan oleh Lumion jadi itu tempatnya di custom style ini diklik yang biru itu nah disini ada beberapa ada delapan ada delapan preset yang sudah dikasih jadi ada interior ada down the time dan seterusnya saya realistik nih saya pilih nah jadi semua efek yang disini adalah efek yang diperlukan untuk membuat sebuah video yang realistik katanya cuman entah kenapa ini pernah saya coba dan render timnya cukup lama jadi lumayan lama ininya rendernya cuman hasilnya juga enggak terlalu saya lihat tidak terlalu signifikan bedanya gitu nah jadi kalau saya sendiri ini ini secara pribadi aja sih jadi saya lebih suka menggunakan custom style jadi semua efek itu saya buat sendiri nah jadi apa aja efeknya itu saya akan klik add efek jadi untuk menambahkan efek yang kita mau kita bisa klik di sini efek nah yang pertama itu saya akan tambahkan efek Sun nah disini kita bisa atur posisi matahari ya jadi headingnya itu posisinya kemudian tinggi rendahnya matahari kemudian tinggi rendahnya matahari kita bisa atur juga ya lebih sebab kita lihat disitu oke jadi sun height nya saya akan kurangkan sedikit ya jadi suasananya mungkin suasana pagi gitu oke bisa dilihat disini eh apa namanya shadow nya jatuh ke orang-orang ini jadi dia nggak kepanasan gitu kemudian sun brightness itu nah karena disini nggak kelihatan mataharinya langsung karena kita menggunakan high angle gitu jadi nggak kelihatan mataharinya kemudian setelah itu saya akan tambahkan efek lagi disini sekarang saya tambahkan efek shadow oke jadi yang pertama saya lakukan di shadow ini ini adalah menambahkan efek shop shadow soft shadow nya saya nyalain ya jadi teman-teman bisa langsung lihat sini sidonya akan jadi tambah halus kemudian shadow correction saya tambahkan jadi 0,5 ya kemudian brightness nya saya tambahkan juga jadi bisa dilihat disini bagian yang terkena bayangan itu enggak terlalu gelap jadi dia terlihat detailnya juga kemudian setelah itu saya akan menambahkan lagi efek nah itu saya tambahkan efek scene and animation nah disini jadi di scene kita tadi ada beberapa elemen yang bergerak ya jadi orang yang jalan itu biar dia nggak jalannya di tempat jadi saya akan tambahkan efek move disini saya klik disini move kemudian akan muncul setiap ini nah untuk menggerakkan objek yang kita mau kita tinggal klik disini di gambar pensil ini bisa di klik kemudian kita arahkan kameranya ke objek yang kita mau gerakkan jadi pastikan yang aktif itu adalah move tool ya kemudian setelah itu kita klik end position dan kita tentukan dia posisinya pada posisi akhir jadi simpel sekali tinggal kita tentukan posisi awal dan posisi akhir dia nanti akan berjalan nah dengan move tool saya akan bergerakkan bapak ini oke ih ih ini kok ada pohon yang ngendang ah nanti pohonnya kita perbaiki cu juga ada pohon di jalan nah nih nah setiap itu kemudian di n posisinya ibu yang ajak bayi ini juga saya akan pindahkan juga nah saya akan pindahkan juga dia oke lagi disana atau saya majuin lagi oke nah kemudian ada beberapa bapak yang ajak doji juga sama saya akan pindahkan bapak ini ke depan disini dia akan jalan disini oke lebih agak maju dikit pastikan ada jarak yang cukup untuk dia bergerak selama 8 detik ya kalau enggak kalau misalnya dia kurang waktunya jadi dia sudah sampai di titik ini kemudian waktu 8 detik itu masih jalan kemudian dia akan balik lagi disitu jadi gerakannya kayak bumerang jadi bulat balik jangan sampai seperti itu nah kemudian setelah itu saya akan okein dan teman-teman bisa lihat disini dia sudah nah sekalian tadi kita lihat ada aneh itu kita akan pindahin dulu pohonnya nah untuk balik ke editor mode kita tinggal klik disini orang yang buat scope build kita balik lagi nah saya akan pindahin dulu ini pohon yang aneh kita pindahin tapi kita harus aktifkan nature dulu baru kita bisa pindahin pohon oke jadi pohonnya sudah dipindahkan nah ini softwarenya sakti sekali jadi dengan satu jari jadi dengan satu jari kita bisa pindahin pohon seperti ini keren sekali oke anyway jadi 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 saya akan balik lagi ke movie nah dan disini ini seperti teman-teman melihat si orangnya sudah jalan kita perlu tambahkan efek lagi satu bukan lagi satu ada berapa disini ini kita tambahkan efek waiter yang pertama itu adalah wind jadi dengan efek wind ini kalau saya tambahkan mungkin 0,5 ya bisa teman-teman melihat disana pohon-pohonnya daunnya gerak nah itu seolah-olah ada ada angin disitu kemudian kita tambahkan efek lagi dan disini saya tambahkan fog ya jadi efek kabut yang tadi itu akan ada lebih di enhance lagi ya dan city nya kita tapi jangan terlalu tebal juga nah dan city nya saya kasih 1,6 kemudian fall off nya saya tambahkan lebih tipis jadi suasananya biar pagi hari oke jadi seperti itu dan saya tambahkan lagi efek nah ini yang terakhir ini efek warna jadi di color tempatnya color correction kita tambahkan color correction nah disini saya akan buat gambarnya ini se-flat mungkin jadi prinsipnya sama dengan mengambil gambar menggunakan kamera video live action jadi apabila kita mau grading lagi di software post production itu biasanya orang mengambil gambarnya itu dengan kontras yang se-minimal mungkin jadi kontrasnya saya turunin disini mungkin 0,3 mungkin 0,3 dan saturation juga atau warnanya juga dikurangi jadi nanti ketika kita masuk ke color grading pada premiere itu efeknya gak over gitu jadi kalau saturation nya udah naik disini kita masukin efek lagi itu terlalu keras nanti efeknya jadi segitu cukup jadi kelihatannya sekarang gilek ya cuman nanti dibawa ke premiere akan bagus nanti lihat aja oke anyway jadi itu kira-kira kalau saya mau lihat efek stack nya disini klik nah yang tadi disini saya masukkan 1,2,3,4,5,6 nah 6 ada 6 tumpukan efek oke nah itu untuk klip 1 kita akan buat klip yang kedua sekarang kita klik disini ketak yang kedua dan kita record saya turunin kameranya dan saya akan taruh disini oke nah disini saya akan mencoba untuk buat change focus jadi awalnya dia fokusnya ke daun seperti ini kemudian setelah itu nanti dia bergerak ke kiri dan fokusnya berubah ke gazebo nah itu bisa jadi di lumion ada efek default fill seperti itu jadi kita bisa bikin foreground nya atau background nya yang fokus foreground nya yang ngeblur gitu itu oke jadi langsung saja saya akan buat keyframe pertama ke gazebo and then saya akan bergerak ke kiri sampai ke ke mana kecil ini nah saya geser kameranya nah ini teman teman bisa lihat pada saat saya klik kanan dan geser kamera itu ada garis yang vertical dan horizontal itu ya ini berguna sekali karena ini namanya garis rule of turn ya jadi sebaiknya posisikan objek yang kita mau jadikan point of interest di salah satu garis itu ya jadi itu teori komposisi oke jadi saya komposisikan seperti ini dan saya akan keyframe take photo dan durasi juga sama saya kasih dengan 4 detik cepetan jadi mungkin 8 detik juga sama 8 dan oke ke sesek jadi kita tes rovati desde itu ke sekarang ini kan masih kosongan nih efeknya jadi bisa bisa aja kita masukkan efek tadi kemudian kita setting setting lagi itu bisa aja cuman akan perlu waktu nah ada cara gampangnya nih jadi kalau mau kita tuannya sama kemudian efek yang lain juga sama dengan yang ini kita tinggal meng-copy efek di clip sebelumnya bisa, jadi kita klik clip yang satu, nomor satu kemudian disini ada garis tiga ini kita klik, kemudian klik edit copy efek kemudian kita klik clip yang kedua kemudian klik option lagi edit kemudian paste efek nah, simsalabim abrak-abrak dia sudah ter-copy jadi kalian gak usah susah lagi nah, kemudian saya akan tambahkan satu efek lagi yaitu default fill jadi saya klik add efek itu adanya di kamera ini kamera banyak ya efek-efeknya bisa kalian coba-coba tapi saya akan masukkan efek default fill nah, ini bisa kalian lihat disini sudah mulai nge-blur nah, mungkin amount-nya saya akan tambahin jadi blur-nya tambah keras kemudian focus distance saya kurangin jadi dia akan terfokus pada daun yang dekat jadi kalau semakin kiri dia fokusnya sepenuhnya dekat nah, dia akan fokus ke daun yang dekat dengan kamera nah, setelah itu timelinenya saya akan majuin mungkin disini masih fokus ya dia masih fokus disini jadi disini di detik berapa nih di satu detik dia akan saya keyframe disini ada kayak S kecil ini ingat jangan sampai salah di focus distance ya create keyframe nah, jadi sudah kerekam disana nilai dari focus distance itu disana sudah kerekam kemudian saya majukan sampai dia full kelihatan gazebo-nya disini baru saya akan klik create keyframe lagi kemudian saya majuin nih fokusnya sampai yang fokus adalah di gazebo itu nah, kira-kira seperti itu nah, jadi antara dua titik keyframe ini akan ada perpindahan focus nah, disini fokusnya disini kemudian disini fokusnya gazebo ya oke jadi kita akan buat satu clip lagi ya, disini clip yang ketiga kita akan record nah, kemudian saya akan taruh posisinya di sini nah, mungkin naik dikit setiap key oke, jadi dia apa nama tinggatin orang yang jalan dan kita kita take kemudian kita slide kiri hati-hati ini maju dikit jangan sampai dia ada berat oke tetap fokusnya ke gazebo kiri oke ya, perhatikan garis komposisi tetap posisikan dia di komposisi rule of turn kemudian kita akan take photo dan ini saya kasih 10 detik jadi karena jarak antara pergerakan itu cukup jauh jadi saya kasih nilai eh, durasi yang agak lebih nah, kemudian back dan saya akan play ya, seperti itu ini gerakannya smooth oke dan kita masukkan efek yang klip satu aja karena kita gak perlu perpindahan fokus disitu jadi saya akan copy disini edit copy efek kemudian selek klip yang nomor tiga kemudian kita klik edit paste efek mudah sekali nah, sekarang tinggal di render nah, disini ada dua opsi untuk merender ini jadi opsi yang pertama teman-teman bisa meng-render per klip jadi kalau mau render per klip klik ini render klip ya atau bisa juga kita render barengan ini jadi kalau render per klip jadinya tiga file tiga file mp4 nah tapi kalau mau satu file saja nanti kita potong-potong di post pro bisa jadi dijadikan satu file nah itu caranya meng-klik ini render movie jadi ketiga klip yang sudah ada disini itu dirender menjadi satu file oke jadi akan saya render jadi satu file saja dengan total durasi ini kira-kira 26 detik ya tadi ya jadi 8 8 10 oke jadi ini akan saya klik render movie nah disini ada optionnya lagi nih nah disini kita menentukan kualitas dari render video yang kita kita buat jadi ini kualitasnya pakai yang full oke 16 kali anti-aliasing jadi ini kalau misalnya kalian pakai satu dia nggak tajam gambarnya oke kemudian fps-nya bisa saja yang mana-nya boleh tapi yang perlu diingat adalah semakin gede frame per secondnya itu semakin lama rendernya jadi dia akan rendernya frame by frame misalnya kan jadi saya pilih yang 25 frame per second saja ini standarnya PAL kemudian disini yang bawah ada resolusi videonya semakin gede resolusinya pastinya akan semakin tajam tapi render render time-nya akan semakin lama pastinya jadi saya akan pilih full HD saja itu udah tajam sekali tapi kalau mau lebih tajam lagi ini 4K super kualitasnya tapi saya akan pilih ini full HD kemudian di klik itu dan kita tentukan simpannya di mana ya simpannya di model yang gak sibu lah ya kita namain ke sibu render sibu underscore render dan kemudian kita save ya ketika kita klik save dia sudah mulai render nih oke jadi teman-teman bisa lihat preview-nya seperti ini yang di pojok kiri itu adalah waktu yang dilalui dalam proses render itu time-elapse ya dan ini jumlah frame ya jadi untuk 26 detik itu dia perlu merender 651 frame ya jadi ini bisa yang dilihat kita ada di frame 16 sekarang cepat jadi frame-nya mungkin detangannya detik nah yang paling kanan yang bawah ini pojok kanan bawah itu adalah estimasi waktu render ue yang diperlukan untuk merender kesuruhan ini jadi kira-kira diperlukan waktu 22 menit untuk merender animasi selama durasi 26 detik tapi render time atau lama waktu render itu ditentukan oleh beberapa faktor juga sih jadi faktor pertama yang jelas itu adalah spek komputer ya jadi semakin kencang komputernya pasti rendernya akan juga semakin cepat kemudian yang kedua itu adalah jumlah efek yang teman-teman masukkan pada saat settingan di movie itu jadi jenis efek yang teman-teman pilih itu juga pengaruhi kemudian frame size pastinya jadi pastinya akan lebih cepat ngerender full HD daripada render 4K kemudian frame per second itu juga pengaruhi lama rendernya dan ya itu jadi kira-kira segini perlu waktu sekarang saya akan pause dulu nanti kita akan lanjut ketika ini sudah selesai jadi sampai jumpa 20 menit lagi ya baik jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di layar ini adalah hasil render dari animasi yang kita buat di Lumion tadi jadi ini kalau saya play ini durasinya 26 detik jadi kita akan play jadi kameranya clean down kemudian setelah itu tag cut change focus jadi kualitas akhir bisa kita lihat ketika ini sudah dirender jadi pastinya beda kan apa yang kita lihat sekarang disini dengan preview yang kita lihat pada Lumion tadi jadi hasil render itu akan jauh lebih bagus karena segala macam efek itu sudah masuk disini oke jadi untuk sesi kali ini kita akan cukupkan dulu sampai disini jadi untuk sesi berikutnya kita akan tambahkan back sound dan beberapa sound effect mungkin disini kan ada suara burung seperti itu dan kita lakukan post production di Adobe Premiere Pro oke baik adih langsung saja kita akan akhiri ya sesi kali ini sampai jumpa pada sesi berikutnya dan salam kreatif